Livi Renata cantik bak prinses di Ulta ke-21, Fujian hadir di puji gabung circle mahal. Livi Renata menggelar pesta mewah bertema prinses di ulang tahunnya ke-21. Ia mengundang sejumlah seleb, dimana salah satunya adalah Fujianti Utami, si yang sukses mencuri perhatian. Livi Renata baru merayakan ulang tahunnya ke-21 pada 26 Maret. Di momen spesial itu, Livi menggelar pesta bertema prinses dan mengundang sejumlah selebriti. Dalam foto, Livi tampil cantik dengan dress kemben. Rambutnya dikepang indah dan membuat kian mempesona layaknya putri di kalangan tajir melintir. Di momen ulang tahun Livi itu, hadir pula sosok Fujianti Utami. Seperti biasa, Fuji selalu mencuri perhatian jika hadir di sejumlah acara pesta. Tampak diunggahan Livi, Fuji tampil kece memakai deleman hitam dipadukan dengan outer putih. Ex kekasih tarik halilintar kolaps bareng Livi dan tamu lainnya, seperti Jerome Pauline dan Maiden hingga menuai reaksi kagum. Fujian kagumi soal kolaps bareng seleb tajir. Ini di circle mahal, kata Netter. Cantik, keren semua, kayak liat anak-anak Korea. Ujar Netter Masya Allah tabarakallah uti Mantep, mainnya sudah sama Yusuke dan Master of MTK Jerome Pauline dan aja Jessica Jin juga. Kelas, bangun relasi sebanyaknya dan seluasnya ya dek. Big hug Ujar Netter Masih terkait Livi dan Fuji, dua seleb cantik itu sempat kolaps dan sukses mencuri perhatian. Laifi Renata ulang tahun mengundang sang kakak Nopek Nofian. Laifi Renata ulang tahun ke-21 tadi malam, ada sebuah momen Nopek foto sama mamahnya Livi Renata semakin akrab. Youtuber dan juga brand ambasador tim Alter Ego. Baru di depan pintu sekolah yang terletak di wilayah pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara itu, Jerome sudah dibuat takjub. Dari pintu masuk saja, udah kelihatan kayak emwal. Kata Jerome dikutip dari Youtube Ninghao Mantapu. Rasa terkejut Jerome semakin bertambah ketika dia mulai menjelajahi tempat di mana Livi Renata mengenyap pendidikan hingga kelas 7. Mulai dari lapangan indoor dengan serumput sintetis, kolam renang, hall, lift, skyfield. Juga ada playground lengkap dengan trampolin, perpustakaan di mana salah satu sisinya terdapat ruang untuk menonton Netflix lengkap dengan berbagai cemilan. Koleksi buku di sekolah itu juga disebut Jerome mirip toko buku impor yang ada di mall. Ada trampolinya, ini sekolah atau mall sih? Kata Jerome takjub. Tanya menunjukkan tempatnya bersekolah dulu. Livi juga membuktikan bahwa anak-anak yang bersekolah di tempatnya memang tidak banyak tahu tentang jajanan pinggir jalan. Aku frustasi, tahu nggak sih? Aku tadi tanya kalian, tahu seplek nggak? Tanya Livi pada beberapa anak sekolah itu dan mereka kumpak menggelengkan kepala tanda tidak tahu. Ya Tuhan, orang-orang bilang aku bego. Imbuh Livi. Pertanyaan sama tentang cilok dan cilor juga kembali dilemparkan Livi kepada mereka dan responnya sama. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu ada telur gulung karena biasanya mereka lihat saat ada bazar di sekolah itu. Dunianya beda guys, ujar Jerome. Menyimpulkan wajar Livi memang tidak tahu tentang jajanan pinggir jalan yang mungkin terdengar umum bagi orang lain. Tapi hal itu justru tidak umum untuk Livi dan anak-anak di sekolah tersebut. Jerome bahkan kembali dibuat terkejut ketika mencoba makanan di kantin sekolah Livi dulu. Bentuk jajanan pinggir jalan yang ada di sekolah itu seperti nugget, sosis, kentang, goreng, dan karaj. Sementara bentuk makanan utamanya berupa bento dengan salmon sebagai laut. Sekolah guys, ada torchalmon, salmonnya enak banget. Kata Jerome sambil tertawa. Aku gak nyangka bisa makan kayak gini di sekolah. Kalau aku dikasih makanan ini dan gak tahu ini punya sekolah, aku gak bakal nyangka ini makanan sekolahan. Imbuhnya. Gabriel Prince baru-baru ini mendapat serotan tajam dari netizen. Pasalnya, dalam potongan video yang beredar, Gabriel Prince memberikan rating untuk penyanyi jempolan Indonesian Idol yakni Leondra Ginting. Alih-alih memberikan rating tinggi. Penggemar justru terkejut mendengar jawaban Gabriel Prince. Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram at Viralyar pada Jum'ah 24 Maret 2023, terlihat Prince sedang membuat video dengan temannya. Prince lantas mendapat pertanyaan untuk memberikan penilaian terhadap Leodra, jempolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Prince lantas memberikan Leodra nilai 3,5 untuk setang penyanyi yang pernah tampil di ajang ASEAN Artist Award 2022 di Jepang itu. Jadi aku kasih rating 3,5. Ungkap Gabriel Prince. Biodatanya susah dibaca ya, jadi yaudah deh. Sahut teman Prince dalam potongan video yang berdurasi 17 detik tersebut. Hal tersebut lantas menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Bahkan nama Livi Renata pun ikut terseret imbas dari pernyataan Prince tersebut. Banyak netizen yang membandingkan Livi Renata dengan Leodra Ginting. Leodra sama Livi, cantikan juga Leodra daripada Livi. Livi gak punya bakat, terkenal juga karena pura-pura kepolosan. Jadi Leodra merintis karir dari nol ikut audisi dulu. Gak kayak Livi tiba-tiba terkenal. Ujar akun ad-asset. Menurut aku sih mau itu selera dia atau bukan. Tapi kalau dipublis apalagi mereka dari kalangan publik figur, seharusnya dia gak boleh nilai begitu. Bisa pilih kata-kata lain. Aku kasih nilai 7 deh, ini menurut aku ya. Timpal at day. Meski demikian, tak sedikit juga netizen yang membela Gabriel Prince. Menurut sebagian netizen, penilaian Gabriel Prince berdasarkan tipe wanita idamanya. Selera setiap orang beda-beda, tapi 3,5 itu keterlaluan gak sih? Kayak makanan 3,5 persepuluh, itu gak enak banget. Gue sebagai cewek, kalau dinilai segitu pasti gue mikir deh, apa gue sejelek itu ya? Apa gue seburuk itu ya? Jadi bikin insecure sih? Ujar akun ad-vaniela. Giliran yang ganteng good looking ngomong menilai cewek segitu, pada ngebela pada bilang gak apa-apa itu selera orang lain. Beda bla 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 bla. Coba aja kalau yang ngomong gitu gak good looking. Pasti ada yang ngehujat habis-habisan. Emang sih ya, dunia ini tidak adil. Hanya bagi orang yang good looking aja. Sahut ad-asset. Sebenernya gak apa-apa sih, mau menilai gimana itu hak mereka. Tapi cara penyampaiannya kayak ngejek gitu gak sopan. Tulis akun admit. Jerome Pauline baru saja membagikan konten Jerome Ghost to School bersama Livi Renata ke salah satu internasional school di Jakarta, yaitu Bina Bangsa School PIK. Livi Renata merupakan salah satu alumni sekolah BBS PIK yang keren banget, karena memiliki fasilitas yang keren abis dan menggunakan kurikulum internasional. Bina Bangsa School PIK menggunakan kurikulum Cambridge. Program Cambridge menggabungkan penekanan pada penguasaan mata pelajaran secara mendalam dengan pengembangan keterampilan untuk belajar dan bekerja di masa depan. Terdapat beberapa fasilitas spesial, karena jarang di sekolah lain seperti kolam renang, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan buru tangkis yang tidak dijadikan satu area, juga trampolin dan playground atau area bermain. Yang menariknya, di kantin sekolah Livi Renata benar-benar ada menu salmon seperti yang Livi katakan, dan membuat netizen kaget. Wow, salmon dan buri, beneran ada salmon guys. Ujar Jerome saat berada di kantin BBS 21 Maret 2023. SPP tentu saja setara dengan fasilitas yang disediakan ya, 7,9 juta per bulan, 8,9 juta per bulan untuk SMP, 10,4 juta per bulan untuk SMA, tidak termasuk MIG Free. Jadi kita bayarnya kan pakai USD dulu, jadi kalau misalnya lagi mahal, ya mahal. Jadi dulunya sebenarnya kalau boleh jujur bukan 8,5, itu bisa sampai 13 juta per bulan. Jadi waktu itu aku pernah bilang 8,5 soalnya kalau nggak salah SD, kalau SMA itu 13 juta. Penjelasan dari Livi Renata 21 Maret 2023. Gimana nih, tertarik nggak buat sekolah di Bina Bangsa School PIK Jakarta? Membahas tentang Livi Renata memang tak ada habisnya. Penampilannya yang selalu mampu membuat netizen berdecah kagum. Namanya bahkan semakin sering disebut-sebut belakangan ini. Ada banyak momen yang ia unggah di akun Instagramnya. Mulai dari potret cantik hingga menggoda. Sosoknya yang mempesona seperti sekarang membuat tak sedikit yang penasaran dengan sosok Livi Renata sebelum terkenal. Berikut okazan merangkum potret Livi Renata dulu versus sekarang yang diimpun dari berbagai sumber Kamis 23 Maret 2023. Begini potret Livi saat masih kecil. Pipi gembilnya bikin gemas. Sekarang Livi sudah tak gembil lagi namun tetap mengemaskan. Kedua, menatap makanan. Potret berikutnya yang memperlihatkan Livi tengah menatap makanan di atas meja. Ia seperti malu menghadap kamera, berbeda dengan Livi saat ini yang sudah sangat luas di depan kamera. Ketiga, belum siap. Dalam potret Livi seperti belum siap untuk dipotret. Matanya terpicing namun senyumannya setelah tersinggung di bibirnya. Terima kasih telah menonton!